Untuk meningkatkan citra pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar West Java Festival 2019 Jumat hingga minggu besok. Festival ini pun menargetkan pasar 70% milenial dengan perputaran uang sebesar 5 miliar rupiah dan 50 miliar rupiah secara makro. Tingginya jumlah kaum milenial di Jawa Barat membuat West Java Festival 2019 menargetkan pasar 70% milenial. Konsep upaya meningkatkan citra pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut pun didekatkan pada kaum milenial berupa permainan warna hingga diangkatnya seni tradisi yang berkolaborasi dengan anak muda. Kabinet Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Iwan Darmawan pun memperkirakan akan terjadi perputaran uang setidaknya 5 miliar rupiah dan transaksi ekonomi makro 50 miliar rupiah dalam tiga hari festival tersebut. Targetnya adalah untuk meningkatkan citra atau brand pariwisata itu sendiri dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Nah dengan branding tadi saya lupa sampaikan branding kita ini rencana akan kita lancar juga Smiling West Java. Nah Smiling West Java itu transformasi atau perjanjaman dari kasusnya HDK SMA. Festival yang melibatkan 11 instansi tersebut pun akan bertambah unik dan ramah kaum disabilitas dengan diikutkannya keterangan bahasa isyarat pada setiap gelaran pada 1 hingga 3 November di kawasan gedung Sate Bandung. Budi Hartati, Bandung TV